Kompas TV, independen, terpercaya. 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 Ini deh hadiannya. Oke, mungkin ada tips untuk orang-orang muda yang lagi mau mengerayakan Valentine untuk tetap menjaga misalnya keamanan atau kerumpunan di Manado Selawesi Utara ini. Seperti apa? Ya, saat ini kan lagi merayakan hari Valentine. Jadi lebih baik merayakannya betul-betul dengan penuh cinta kasih dan kedamaian. Jadi lebih baik dirayakan bersama orang-orang terkasih dengan penuh kedamaian. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, itu dia saudara, seru sekali. Mulai dari anak-anak, orang remaja, bahkan orang dewasa. Walaupun di sini lebih dominan orang-orang muda, tapi sangat antusias memburu pernak-pernik apalagi bunga dan juga coklat untuk memberikan kado atau hadiah di hari Valentine dan berbagi kasih sayang baik kepada orang tua, pacar, kerabat, dan teman-teman. Anastasia Lensun, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, Susan dapat hadiah? Dapat coklat. Dapat coklat, sama ya kita dapat hadiah. Dari teman-teman, semua banyak sekali. Banyak juga yang mengadakan tukar kado. Dan masih seputar hari kasih sayang, ini para siswa yang ada di Sulawesi Utara ikut memeriahkan atau merayakan hari kasih sayang di lingkungan sekolah mereka pada kamis sore. Bukan hanya bertukar hadiah atau kado coklat, mereka juga mengadakan sejumlah kompetisi atau lomba antara berteman di sekolah ya. Ya, berikut liputannya untuk Anda. Para guru serta siswa sekolah yang tergabung dalam OSIS SMK Negeri 5 Manado menggelar acara Valentine Day di halaman sekolah dengan rangkaian acara terdiri dari lomba joget balon, lomba ungkapkan perasaan pada pasangan, serta saling tukar coklat antara siswa. Acara ini pun berlangsung meriah di saat para siswa saling adu joget balon di halaman sekolah. Tampak ratusan siswa ini berkerumun di lapangan upacara untuk menyaksikan aksi lomba yang ada. Lima, mengadakan lomba tari balon, menyatakan perasaan kepada pasangan, dan saling menukarkan coklat satu sama lain. Biar kalau lebih mengeratkan satu sama lain, kebersamaan antara guru dan siswa maupun siswa dan siswa. Oh ini turut juga diikuti oleh guru? Iya, turut diikuti juga oleh guru-guru. Lombanya selesai satu hari ini? Selesai hari ini? Rame, cukup-cukup ramai, semua diikuti oleh. Kegiatan hari Valentine Day ini dilakukan pihak sekolah pada usai jam pelajaran, sehingga tidak mengganggu proses belajar-mengajar. Aldi Pasko, Alkompas TV Manado, Sulawesi Utara. Seru sekali ya, seru ya. Dimana-mana semua ikut merayakan hari kasih sayang, serba pink dan merah. Oke, kita beralih ke informasi lainnya, ini ada informasi tentang Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk menerapkan sistem perpajakan terintegrasi dalam sistem online. Nah ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah. Berikut informasi. Dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi bidang optimalisasi penerimaan daerah, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Dian Patria mengatakan, penerapan sistem perpajakan terintegrasi dalam sistem online diakini mampu mencegah potensi kebocoran pajak, sekaligus mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. Dengan sistem teknologi yang terintegrasi di mana data wajib pajak dan potensi pajak terdata dengan benar dan handal, maka pemerintah dapat dengan mudah mendeteksi wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya. Jika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya, pemerintah dapat melakukan intervensi sesuai kewenangannya untuk tidak memberikan layanan publik berkaitan dengan kebutuhannya. KPK menilai potensi kehilangan pendapatan daerah dapat terjadi dalam sistem pembayaran pajak yang belum terintegrasi dan masih melakukan secara manual, yang dapat dilakukan baik oleh oknum pemerintah maupun oknum wajib pajak. Dengan sistem pajak terintegrasi, potensi kebocoran tersebut dapat ditekan sehingga penyelamatan terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan. Yang KPK dorong adalah tiga hal, memastikan database wajib pajaknya handal. Handal artinya kita tahu nih ada berapa misalnya di kota Monado, ada berapa izin hotel, ada berapa restoran. Tahu nggak kita terdata nggak di PMD itu secara lengkap, setelah itu kepatuhannya. Apakah patuh bayar pajak itu tidak, kalau punya tunggakan berapa tunggakannya. Jadi kita data itu, habisin kedua, pagi. Pagi dong, panggil, pasang stiker kalau nggak lunasi pajak, biar publik juga kena ngawasin. Atau masukin di koran, oh ini hotel ini, diberitakan ke publik. Kalau nggak ngawasin juga disita kalau perlu. Yang ketiga, by system. Sistem artinya kita bisa dorong dengan data yang terkoneksi dengan antara badan pajak dan perizinan. Kalau tidak bayar pajak namanya tax clearance. Ia tidak dilaini, disuspen izinnya, lain izin sampai dia lunasi pajaknya. Nah kami yakin dengan cara-cara seperti itu, ini masih pencegahan ini, akan terjadi peningkatan. Pemerintah provinsi terbantu dengan pertemuan bersama satkas pencegahan. Karena ada motivasi bagi kita yang masih bersifat potensi, wajib pajaknya, pendapatan asli daerahnya, ke depan kita bisa pungut. Kalau kemudian mengalami kendala yang kita lakukan, maka ini juga kita diberi ruang bisa berkonsultasi dengan tim Korsuga yang secara rutin memantau dua provinsi ini. Nah sehingga apa yang masih dirasa perlu kita pacu, baik dari sisi peningkatan layanan kepada masyarakat wajib pajak, Kemudian dari sisi meningkatkan kualitas IT, teknologi yang membantu pemerintah daerah memudahkan kita melakukan pemungutan pajak. KPK menilai optimalisasi pendapatan asli daerah dapat dimulai dengan menyasar sumber-sumber PAD besar seperti pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah provinsi, pajak bumi bangunan serta pajak hotel, restoran dan hiburan yang dikelola oleh pemerintah kebupaten ataupun kota. Janami Kasingal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Iya, tadi itu informasi untuk supaya ada apa namanya ya, interintegrasi ya Betul sekali dan semakin menolong dalam proses pelayanan kepada publik tentu saja Susan ya Dan kita beralih ke informasi lain, saudara seorang imigran warga negara asing dari Afganistan yang tewas bakar diri di rumah detensi imigrasi Manado Akhirnya dimakamkan. Ratusan pelayat ikut mengantar kepergian jenazah ini. Berikut informasinya Jenazah Sajjad Jacob dibawa dengan menggunakan mobil ambulans dari Masjid Kampus Universitas Samratulang Manado Menuju lokasi pekuburan Al-Jufri, Lurahan Malendeng pada kami siang Sebelum dimakamkan, jenazah imigran asal Afganistan ini disolatkan di Masjid Al-Taqwa Malendeng Ratusan pelayat yang sebagian besar adalah rekan almarhum semasa kuliah di Fakultas Teknik Unsrat Turut mengiringi proses pemakaman. Pihak keluarga terlihat sangat terpukul atas kematian Sajjad Jacob Selain berharap peristiwa ini tidak terulang lagi, keluarga juga mengharapkan dukungan pemerintah Indonesia Terhadap nasib para imigran Afganistan Harapan kami kehidupannya juga masyarakat Indonesia selalu bersama kami, membantu kami, mensupport kami Dan kami juga sangat berterima kasih untuk masyarakat Indonesia, walaupun kami dari negara lain datang ke negara ini Alhamdulillah masyarakat Indonesia sangat banyak membantu keluarga saya, terutama dari sekolah saya Kehidupan dengan masyarakat-masyarakat Indonesia, mereka sangat banyak membantukan kami, kami sangat berterima kasih Sejumlah petugas Rodini Manado yang sebelumnya berada di lokasi untuk madiri proses pemakaman Terlihat meninggalkan lokasi, hal ini dilakukan untuk mantisipasi terjadinya bentrokan dengan masah pelayan Sajat Jacob meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit RD Kandow pada Rabu sore Sajat melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap badan PBB UNHCR Yang tidak lagi mengakui status mereka sebagai pencari suaka atau pengungsi terhitung sejak 1 Februari 2019 Yongkel Onda Kompas di Manado, Sulawesi Utara Yang kemarin happening ya, sempat jadi perbincangan karena imigran asal Afganistan ini tewas setelah melakukan aksi bakar diri Dan kita ke informasi lainnya dari Kota Bitung, Irama Saudara perwakilan BKKBN, perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan pemerintah Kota Bitung Melaksanakan sosialisasi program pembangunan keluarga bersama mitra kerja melalui genre ceria Yang dilaksanakan di Aula Pemkot Bitung Berikut informasinya Dalam upaya menyiapkan generasi muda untuk mampu mengisi bonus demografi dan menyiapkan generasi emas di Indonesia Pada tahun 2045, salah satu implementasinya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi program pembangunan keluarga bersama mitra kerja melalui genre ceria Kegiatan genre ceria ini melibatkan beberapa sekolah yang ada di Kota Bitung, SMK Negeri 1, SMU Negeri 1, SMU Don Bosco dan beberapa perwakilan sekolah lainnya Sosialisasi dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Bitung pada Kamis pagi dan dihadiri 500 siswa dari perwakilan sekolah yang ada Ia tersebut dihadiri oleh asisten satu temprosulut Edison Bumiang, Deputi Bidang KSPK Pusat M. Yani, PLTB KKBN Subyatna, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung Mungkin lebih mensosialisasi kegiatan generasi berencana ceria ini agar supaya apa yang diharapkan dari para remaja kita Pertama, kita persiapkan mereka untuk tidak saja menjadi generasi berencana, tapi juga mereka adalah mengambil peran Terutama dalam menunda usia perkawinan, kemudian mereka akan menjadi generasi penerus pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita Diharapkan kepada orang tua agar dapat berulih terhadap remaja-remaja karena generasi remaja merupakan generasi penerus bangsa Indonesia ke depannya Luar biasa kegiatannya, artinya kita bisa melihat melalui kegiatan ini bahwa ternyata remaja Bitung sangat punya prestasi yang besar Dan punya keinginan yang besar untuk menjadi generasi berencana Jadi kita berharap bahwa kegiatan ini akan menjadikan remaja-remaja Bitung menjadi generasi yang merencanakan seluruh kehidupan keluarga Kalau keluarga yang merencanakan kehidupannya namanya keluarga berencana Kalau generasi muda yang merencanakan kehidupannya di lima agenda kehidupannya Kapan dia mesti belajar, kapan dia mulai masuk kehidupan kerja, kapan dia mau mulai menikah Kemudian kapan dia harus berinteraksi untuk menjadi warga negara yang baik, kemudian kapan dia harus berperilaku hidup sehidup Para remaja diharapkan lewat sosialisasi yang dilaksanakan agar dapat menghindari seks bebas, narkoba, serta pernikahan dini Agar bisa menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Ia, itu tadi ya program keluarga berencana harus tetap di galakan Oke dan kami masih punya informasi-informasi menarik lainnya khas apa menadu tapi kita harus jeda sejenak Tetaplah bersama kami di Kompas TV Anda kembali bersama kami ya Mati Desapo Manado Dan seperti biasanya kami punya informasi dari surat kabar untuk Anda Saya sudah memegang surat kabar Tribun Manado Dan di halaman pertama ini ada informasi tentang Gorontalo nyatakan setia ke BSG Nah ini kan Setelah yang lainnya sudah menarik dana APBD-nya Ke bank lain ya, ke Beli Dan ternyata Gorontalo nyatakan tetap setia Ini BSG, ini Bang Sulut Gorontalo Memudahan kisul-kisul ini cepat berakhirlah ya Karena ini kan Bang Sulut kita kan bank daerah Hidup dari APBD Betul dan juga kegiatan perekonomian dari ASN sendiri ya Dan ini ada informasi juga tentang Oli minta pengusaha ikan tak saling bajak Ini terkait perikanan ya berarti ya Dan kemudian ada di halaman Manado City juga Ada informasi tentang laka lantas di Manado capai 822 kasus Untuk tahun 2018 sebanyak 50 korban meninggal dunia Wah Dan kebanyakan pelaku dan korban adalah kaum milenial Betul sekali Dan itu musti hati-hati berarti ya Betul Ada juga di halaman Super Bowl inspirasi Vertongen Nah ini ada informasi tentang pertandingan Tottenham Horsburg dan Borussia Dortmund Ada ulasannya disana ya Ada ulasannya dan semua bisa anda dapatkan di harian Tribun Manado di siar ini Jumat 15 Februari 2019 Langsung ke agen-agen terdekat di rumah anda Dan kita tinggalkan dari Tribun Manado Susan dan juga Saudara Menyambut pelaksanaan UNBK atau Ujian Nasional berbasis komputer tingkat SMP Beberapa pihak sekolah swasta telah siap untuk pelaksanaannya ini Para siswa telah diberikan tambahan pelajaran atau juga pengayaan ya Sejak November 2018 lalu Seperti apa? Berikut liputannya Menangkapi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Manado tentang pelaksanaan UNBK Bagi semua SMP negeri dan swasta Kepala Sekolah SLTP Katolik Santu Rafael Heni Tayo mengatakan Pihak sekolah SMP Rafael telah siap melaksanakannya Bantuan puluhan unit komputer dan genset akan diberikan langsung pihak yayasan bagi sekolah Pihak sekolah juga akan berkoordinasi dengan pihak PLN Agar tidak ada pemadaman pada saat persiapan dan pelaksanaan ujian Di SLTP Katolik Santu Rafael Manado Sebanyak 88 siswa kelas 9 telah diberikan tambahan pelajaran atau pengayaan Guna memastikan kesiapan para siswa ujian nasional berbasis komputer mendatang Ya pertama-tama tentu siswa bisa beradaptasi Bisa melaksanakannya dengan baik Supaya mendapatkan juga hasil yang baik Diketahui pihak Dinas Pendidikan Kota Manado Mewajibkan semua sekolah SMP negeri dan swasta di Kota Manado Untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer Badan Standar Nasional Pendidikan selaku penyelenggara ujian nasional secara resmi Telah merilis tanggal ujian nasional untuk siswa SMP Yang jatuh pada tanggal 22 hingga 25 April 2019 Aldipas Kowal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Iya, itu tadi informasinya mengenai persiapan UNBK tahun ini di sekolah-sekolah ya Dimulai dari SMP Karena SMP sudah mulai juga ujian proses komputer itu ya Betul, semuanya sudah berbasis komputer Dan Susan dan juga saudara bagaimana kalau kita nanti pada bulan April akan pindah memilih Daripada domisili kita masing-masing Apa ya itu ya? Mungkin nanti kita akan bisa tahu lebih detail Setelah menyaksikan nanti akan ada perbincangan Dengan Salman Sayelangi, Komisioner KPU Sulu Tapi nanti usai jadah berikut Iya, tapi kita juga akan buka interaktif nanti ya Di 0431 825 777 Iya, dan kami harus jadah-jadah dan akan kembali dengan segmen perbincangan Tetaplah bersama kami di Sampamanado Ya, kembali lagi bersama kami di program Sampamanado Dan kita sudah masuk di segmen Rumah Pemilu Dan kami akan membahas topik seputar pemilu 2019 Dan topik kita pada pagi hari ini adalah pindah pemilih, pemilu 2019 Kira-kira apa sih ini maksudkan dengan pindah memilih ini Dan apa saja tahapan-tahapannya atau prosesnya bagaimana Sampai kapan kita bisa pindah memilih Kita akan bahasnya pada pagi hari ini Bersama dengan Komisioner KPU Provinsi Selawasi Utara Bapak Salman Sayelangi Selamat pagi Pak Salman Selamat pagi Terima kasih sudah hadir di studio kami Dan memang kami sedikit berbeda pagi hari ini Karena kami berdiri pagi hari ini di perbincangan kita Karena nanti juga ada staff dari KPU Staff dari KPU yang akan bisa mengecek langsung Apakah kita sudah terdaftar sebagai DPT atau belum Dan nanti juga ada interaktif untuk Anda Pemirsa atau saudara di rumah yang ingin bergabung Atau ingin bertanya-tanya langsung dengan staff KPU ini Ada di 0431 825 777 Sekali lagi 0431 825 777 Baik Pak Salman langsung saja ya Ini kan 17 April sudah tidak lama lagi Boleh dikatakan hari Minggu sudah tanggal 17 Februari Berarti 2 bulan lagi ya full kita Nah ini sesuai topik kita Pindah memilih 2019 Apa sih ini waktu dengan pindah memilih ini? Ya pindah memilih jika kemudian dilihat dari pendataannya Itu dimaksudkan atau masuk pada kategori DPTB Atau daftar pemilih tambahan Nah kemudian jika dilihat dari sisi personnya Atau individu pemilih tersebut Pindah memilih adalah pemilih yang kemudian melakukan Aktivitas memilih tidak di tempat asal Atau di domisili Sesuai dengan KTP elektronik Oke jadi misalnya saya sedang berada di Telaut misalnya ya Atau lagi berada di luar Sulawesi pun Luarung Nado pun bisa itu Pak ya? Iya Nah prosesnya seperti apa? Nah proses itu Yang kami lakukan Dan kami juga membuka layanan pindah memilih itu Ya adalah pemilih ketika dia akan melakukan Pindah memilih Dia menghubungi PPS dan KPU terdekat PPS dan KPU terdekat untuk meminta formulir A5 Nanti formulir A5 ini Ya akan dia bawa pada hari pencoblasan suara Dan sebelumnya juga itu di data di tadi Yang saya maksudkan DPTB Atau daftar pemilih tambahan Cuma ada catatannya Catatannya bahwa pemilih tersebut Harus sudah terdaftar Harus sudah terdata di daftar pemilih tetap Jadi dia harus sudah masuk di daftar pemilih tetap Oke jadi Pemilih itu harus sudah terdaftar ya? Iya Nah itu ada di Nanti Anda bisa lihat di layar kaca Untuk bisa melihat kira-kira kita sudah terdaftar atau belum ya Ya Pak ya itu di HTTP Lindungi hak pilihmu Ya .kpu.go.id Nah ini ada di layar kaca ini di bawah ini Pindah memilih kalau memang Anda ingin mengecek Apakah Anda sudah terdaftar atau terdata Silahkan di HTTPS Lindungilah Lindungi hak pilihmu .kpu.go.id Nah ini bisa dicek ya Atau kalaupun pemilihan di rumah juga ingin mengetahui Anda bisa telepon kami di interaktif 0431-825-777 Jadi ini 0431-825-777 Oke Pak Salman Ini kan banyak juga mahasiswa Atau mahasiswa yang sedang studi di luar Iya kan Kayak orang menado studi di Jogja Nah itu bagaimana? Sama juga? Sama iya Jadi bukan hanya itu saja sebenarnya Kategori atau yang bisa dimaksudkan Atau yang bisa mengurus pindah memilih itu Salah satunya adalah tadi Pemilih yang sedang studi atau menjalani pendidikan Dan kemudian yang sedang juga bekerja keluar domisi lija Yang sedang ditahan di lembaga permasyarakatan Yang sedang sakit atau dirawat di rumah sakit Berikut juga Mungkin yang sedang lagi ini Ada urusan penting Yang memang tidak bisa Pada tanggal 17 April itu berada di tempat domisi lija Sehingga diharapkan dia bisa Mengurus pindah memilih dengan model tadi Oke Pak Salman kan kalau tidak salah Pada pilkada ya Ataupun yang pemilu kemarin itu juga bisa Tapi pada saat hari ha tinggal menunjukkan KTP elektronik saja Nah atau KTP lah pada saat itu kan Ini kan beda ini mesti daftarkan dulu kan Kenapa ada perbedaannya di situ? Sesungguhnya sih kalau pindah memilih hampir-hampir mirip Yang ada sama seperti itu juga Ada yang menunjukkan KTP di tempat itu Kalau sekarang itu disebut daftar pemilih khusus Artinya daftar pemilih khusus di mana Pemilih tersebut tidak masuk dalam DPT dan DPTB Jadi dia jadi daftar pemilih khusus Tapi untuk daftar pemilih khusus ini Si pemilih hanya bisa menggunakan hak pilihnya Di tempat dia berdomisili sesuai dengan KTP elektronik itu Jadi terbatas ya Kalau ini lebih luas Nah kita ingin tahu Sampai kapan untuk batas kita Pindah memilih? Untuk saat ini KPU sangat menyarankan sampai tanggal 17 Februari Walaupun di undang-undang 7 2017 Memang menyebutkan sampai pada tanggal 17 Maret Kenapa KPU menyarankan sampai 17 Februari Diupayakan sebagian besar Untuk yang pindah memilih ini sudah terdata duluan di DPTB Kenapa dilakukan langkah ini Untuk mempermudah sistem logistik yang ada di KPU Itu juga misalnya ini yang saya maksudkan dari sistem logistik adalah Seperti surat suara Itu sudah tersedia di TPS Di mana dia akan memilih orang-orang yang pindah memilih ini Oke itu menyangkut itu ya Tertangkapan Nah ini saya ingatkan kembali Jika Anda saudara ingin mengecek apakah sudah terdata di HTTPS LindungiHakPilihmu.kpu.go.id Ini untuk memang supaya kita terdata dan tanggal 17 April kita bisa menggunakan langkah suara Nah saya ingin tahu nih Pak Salman Saya ingin ngecek juga nama saya sudah ada atau belum ya Iya boleh Itu kalau itu bagaimana ya Saya ingin ngecek Apa nama atau nomor KTP? Nama beserta nomor KTP Nomor NIC ya Oh jadi harus ada NIC juga Jadi nomor KTP itu dimasukkan atau NIC dimasukkan dan kemudian nama lengkap Sehingga sistem yang ada atau website tadi LindungiHakPilihmu.go.go.id itu bisa kemudian memproses pencarian terhadap nama dan NIC Apakah seseorang itu sudah masuk atau belum di DPT Baik berarti sebentar saya ingin ngecek langsung ya Nanti saya ambil dulu KTP Oke saya ingin juga Dan saudara juga di rumah bisa untuk mengecek langsung Kalau ingin tahu juga langsung aja telepon ke Kompas TV Minado di 0431 825 777 Dan jadi kemana-mana kami akan segera kembali untuk ada usaha jadapai warna berikut ini Ya masih bersama kami di program Sapa Menado dan kita masuk di segmen rumah pemilu Masih dengan pembahasan tentang pindah memilih pemilu 2019 Kita sudah membahas banyak tadi dengan komisioner KPU Bapak Salman Selangi Dan ternyata ada perbedaan dengan kita membawa KTP langsung ke TPS seperti yang lalu dengan yang tahun ini ya Yang pemilu sekarang ini pemilu senetak ini Jadi kalau yang lalu hanya membawa KTP tapi hanya bisa berlaku di TPS TPS dimana KTP itu berlaku Sekarang juga bisa Tapi kalau sekarang kan kita bisa Dimana saja kita berada kita bisa ya Oke tadi saya ingin mengecek Pak Salman Ya mari Saya bisa cek ya ini saya sudah pegang KTP Apakah saya sudah terdata atau belum ya Jadi saudara di rumah kalau Anda ingin mengecek apakah diri Anda sudah terdata Anda bisa langsung mengeceknya di HTTPS di lindungihakpilimu.kpu.go.id ini Seperti yang terkena di layar kaca ini HTTPS lindungihakpilimu.kpu.go.id Dan untuk Anda saudara di rumah juga jika Anda ingin bertanya langsung di studio Karena sudah ada juga 2 orang staff dari KPU yang siap melayani Anda Silahkan di line interaktif 0431 825 777 Oke baik ada ya Terdata Nah kalau misalnya saya ingin pindah kan Ingin pindah misalnya atau bukan pindah Saya pada saat itu ada tugas keluar daerah Nah tapi kan sudah lewat tanggal 17 Pak Salman bagaimana? Sudah Sudah lewat tanggal 17 Februari Kalau sesuai undang-undang 7 2017 memang untuk layanan DPTB itu sendiri 30 hari sebelum hari pemutahan suara Atau kemudian pada tanggal 17 Maret itu memang regulasi yang hari ini kita gunakan Tapi kemudian kita tidak mutlak seperti itu Nantilah jika memang ada perubahan-perubahan regulasi ke depan ya kita akan mengikuti Karena prinsipnya KPU mengikuti regulasi yang ada Iya kan biasanya kan ada juga orang kadang-kadang tugas tiba-tiba ya Iya Karena kan ini kan oke lah tanggal 17 Februari terakhir tapi ada tugasnya sampai 17 Maret saja Nah jika tugasnya tiba-tiba pada bulan April itu hanya beberapa hari sebelum Nah itu yang mungkin agak Iya memang itu agak sulit hari ini karena memang kenapa di data 30 hari sebelum sesuai dengan undang-undang DPTB ini Karena memang nantinya ketika orang masuk pada DPTB itu di daftar pemilih tetapnya di daerah asal itu akan dicoret Dan perhitungan surat suara yang ada di daerah asal itu yang kemudian menutupi atau apa menambah di DPTB di daerah domisilinya Jadi ada yang hilang ada yang bertambah begitu Jadi itu akan berkonsekuensi terhadap surat suara yang siap di TPS nanti Kayaknya memang dia butuh 30 hari Iya betul Nah kan kita nanti akan mendapatkan formulir A5 Nah itu mengisinya bagaimana tahapannya? Formulir A5 ini nanti akan diserahkan oleh PPS atau kemudian KPU setempat Bisa juga kemudian KPU tempat domisili baru atau tempat pindah kita yang baru Nah disitu yang akan mengisi memang nanti langsung dari PPS atau KPU tersebut Jadi mereka akan mencontreng ada berapa surat suara yang diterima Misalnya dia pindah dan kemudian hanya mendapatkan satu atau dua surat suara Itu dia dicontreng disitu Oke disini bisa ada datanya tidak berapa banyak jumlah pemilih yang sudah terdata di Menado Dptb Memang ada data sementara tapi memang kita harus menunggu pleno Menado rencananya pleno tanggal Senin atau tanggal 18 Februari itu baru data pasti Tapi untuk data sementara masih sementara bergerak sekitar ada di angka 200an Oke Pak Salman jika ini kan mungkin saja banyak juga orang yang belum mengetahui untuk pindah memilih ini Apakah ada sosialisasi untuk turun-turun langsung di lapangan dari pihak KPU sendiri untuk memberitahukan Kan ini kita banyak ada universitas besar ya kan Pasti banyak sekali pendatang Nah apakah itu mereka juga dimasukkan dalam pindah memilih juga? Iya ketika mereka terdata dengan segera kami masukkan itu dalam form dptb atau yang disebut dengan dptb Dan kemudian kita terus melakukan sosialisasi lewat berbagai langkah baik secara langsung di lapangan maupun lewat media-media seperti ini Media koran, media radio dan kemudian media televisi Untuk kemudian mempercepat proses ini supaya sebagian besar orang yang pindah memilih ini sudah terdata dari awal Karena tadi konsekuensi logistik Baru ada satu lagi yang jangan lupa ketika orang melakukan pindah memilih konsekuensinya adalah Dia tidak akan mendapatkan surat suara secara lengkap atau 5 surat suara Itu baru variasi Jadi ada yang hanya mendapatkan satu surat suara Contohnya orang yang terdaftar dpt di Jakarta dan melakukan pindah memilih dimana dong Karena perbedaan dapil dari dpr RI, dpd, dpr provinsi, dpd, sehingga dia hanya memperoleh calon presiden dan wakil presiden Surat suara itu yang diperoleh Karena hanya calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dapil daerah pemilihan seluruh Indonesia Sebenarnya sayang juga ya Jadi lebih baik mungkin pulang aja ke daerah Tapi tidak mungkin juga ya Kalau misalnya sudah anak mahasiswa ataupun orang-orang yang sedang sakit kan tidak mungkin juga ya Betul Nah oke dan sampai sejauh ini bagaimana? Apakah sudah banyak yang melakukan pindah memilih? Sesuai yang kami kontrol atau monitoring hari ini memang sudah cukup lumayan Seperti tadi yang disampaikan untuk Manado saja ada angka 200 Tapi kemudian memang kepastian ini akan ini dipastikan berdasarkan pleno dari masing-masing kabupaten kota yang ada disulut Dan kemudian kami melakukan pleno rekapitulasi juga di PTB di provinsi tanggal 19 atau hari Selasa nantinya Oke dan nanti bisa ketahuan ya Pak ya dari keempatan dan keempatan lain sudah berapa banyak yang pindah memilih ya Oke mungkin terakhir di ujung pembahasan kita pagi hari ini Pak Salman ya Jadi apa harapan dari KPU sendiri terhadap pindah memilih ini? Ya harapan kami terhadap orang-orang yang melakukan pindah memilih ini sama seperti harapan kami kepada seluruh pemilih Untuk kemudian dia bagaimana mengetahui pertama proses pindah memilihnya Dan ketika dia mengetahui itu ada konsekuensinya dia memiliki berapa surat suara Dan selanjutnya setelah dia terdaftar dalam DPTB selainnya juga orang-orang yang terdaftar dalam DPT Itu dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak Nah artinya ketika dia menggunakan hak pilihnya secara bijak Dapat menghasilkan transisi kepimpinan di negeri ini dengan baik Atau sistem yang lebih kuat terhadap transisi politik Oke Pak Salman ya semoga untuk tahapan pemilih ini bisa berjalan dengan lancar semuanya Pak ya Jadi hal-hal yang harus Anda pindah untuk memilih adalah Anda yang baru disini di luar KTP ya Segera untuk mengecek apakah ada daftar pilih tetap Dan menggunakan kesempatan di awal yaitu tanggal 17 Februari ini Supaya terdata di awal Dan dia berkesempatan untuk mendapatkan surat suara nantinya di PPS Oke jadi sampai 17 Februari Jangan lupa saudara sampai 17 Februari Anda bisa mengecek di HTTPS Apa gunakan? Lindungi 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 supaya hak suara Anda tidak terbuang percuma ya. Baik, terima kasih. Selamat bertugas untuk teman-teman dari KPU. Semoga sukses untuk 17 April 2019 nanti ya. Dan saudara, demikianlah perbincangan kita di program Sapa Menaruh di segment Rumah Pemilu. Dan sebelum kami menutup perjumpaan kita pagi hari ini, kita ikuti kata motivasi untuk Anda. Ya, demikianlah seluruh sajian informasi kita dalam program Sapa Menaruh untuk hari ini. Terima kasih atas bersamaan Anda. Jangan lupa gunakan hak pilihmu agar Anda bisa menentukan masa depan bangsa. Asesoran pelayan untuk diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih atas bersama Anda.